Artis Giselle Anastasia terjerat kasus hukum, dia diduga melakukan tindak pidana pornografi. Kemudian berkembang ada dugaan melakukan tindak pidana menyebarluaskan konten atau muatan yang mengandung pelanggaran kesusilaan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE. Ulas kasus kali ini akan membahas tentang apa yang membedakan tindak pidana pornografi yang diatur dalam Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 dengan tindak pidana menyebarluaskan konten yang mengandung unsur pelanggaran kesusilaan. Sebagaimana diatur di dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ahmad Sopyan. Kali ini kita akan melanjutkan ulas kasus, yaitu kasus yang menimpa artis Giselle Anastasia yang diduga melakukan tindak pidana pornografi yang kemudian berkembang menjadi dan atau tindak pidana menyebarluaskan muatan atau konten yang mengandung pelanggaran kesusilaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE. Saya akan fokus pada pasal yang disangkakan oleh polisi kepada Giselle. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlukan memahami apa yang dimaksud dengan pornografi. Sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang 44 tahun 2008. Kadang-kadang logika kita terlalu liar ya dalam memahami tentang pornografi itu. Padahal secara normatif, di dalam pasal 1 disebutkan tentang apa itu pornografi berdasarkan legal formal yang berlaku di Indonesia. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar begak, animasi, kartun, pecakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan atau petunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Ini adalah batasan juridis. Jadi kalau kita lihat di sini ada beberapa elemen. Pertama elemen tentang bentuknya. Bentuk pornografi itu dibuat secara limitasi oleh pasal 1 ayat 1. Apa bentuknya ada banyak? Ada gambar, sketsa, ilustrasi, dan lain-lain. Itu bentuknya. Kemudian di samping bentuk ada aspek open bar berlangsung di tempat umum. Open bar itu kadang-kadang dalam konteks hukum pidana disebut juga dengan circumstances, keadaan. Di mana pornografi itu atau objek atau bentuk pornografi itu ditemukan di muka umum. Kemudian elemen ketiga mengandung aspek kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Jadi tiga elemen tersebut harus kita temukan jika kita menyebut itu pornografi atau bukan pornografi. Nah kemudian kalau kita lihat lagi pasal yang dituduhkan yaitu pasal 4 undang-undang nomor 44 tahun 2008. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi secara eksplisit memuat. Persenggamaan termasuk persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak. Nah untuk bisa menyatakan seseorang melakukan, telah memproduksi pornografi, maka kita harus paham juga apa yang dimaksud dengan memproduksi. Ketika kita menuduh seseorang membuat pornografi, maka kita juga harus paham apa yang dimaksud dengan membuat. Ketika kita menuduh seseorang memperbanyak pornografi, maka kita harus punya pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan memperbanyak. Demikian seterusnya menggandakan. Jadi hukum pidana itu tegas ya, agar tidak salah dalam memberikan tafsir atas prase yang dituduhkan atau yang perbuatan yang dilarang tersebut. Kalau misalnya undang-undang ini tidak memberikan penjelasan, maka kita bisa menggunakan pendapat ahli. Apa yang dimaksud dengan memproduksi? Apa yang dimaksud dengan membuat? Apa yang dimaksud dengan menggandalkan? Apa yang dimaksud dengan menyeberluaskan? Saya akan fokus kepada satu perbuatan yang diduga dilakukan oleh Gissel Anastasia, yaitu membuat. Jadi tidak mendefinisikan tentang memproduksi dan seterusnya. Nah membuat, apakah dimaksud dengan membuat? Undang-undang tidak memberikan batasan. Apa yang dimaksud dengan membuat? Kalau kita lihat kamus, tentu kita menemukan apa definisi membuat. Definisinya adalah yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Jadi ada proses mengadakan sesuatu yang belum ada. Jadi kalau dia belum ada, kemudian diadakan, itu namanya membuat. Kalau dia memproduksi, kamus juga telah memberikan tafsir atau penjelasan. Ternyata memproduksi itu, menghasilkan sesuatu, bisa barang dan jaksa, untuk mendapatkan keuntungan. Itu memproduksi. Nah membuat tidak ada kata-kata untuk menghasilkan keuntungan. Tapi dari tidak ada menjadi ada. Itulah definisi membuat. Nah, setelah kita memahamin definisi membuat, ternyata di dalam penjelasan pasal 4 ayat 1, dijelaskan, yang dimaksud dengan membuat adalah tidak termasuk untuk dirinya sendiri atau kepentingan sendiri. Pasal 4 ayat 1 memberikan limitasi supaya tidak semua membuat bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Nah, kemudian saya menelusurin lebih lanjut ya, tentang membuat ini dari tafsir yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana kita ketahui, telah dilakukan beberapa kali judicial review terhadap beberapa pasal yang ada di dalam Undang-Undang No. 44 tahun 2008. Pasal 8 pernah di judicial review, pasal 4 juga di judicial review. Namun, Mahkamah Konstitusi memandang bahwa lahirnya Undang-Undang Pornografi itu dalam rangka melindungi kesusilaan, dalam rangka melindungi moralitas supaya keberadaan kesusilaan itu menjadi sesuatu yang dipatuhin oleh masyarakat. Namun, ada catatan juga yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi. Catatannya begini, meski begitu, negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang masuk ke dalam ranah privasi warga negaranya. Norma Pasal 8 Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi melarang siapapun menjadi objek atau model dari Pornografi, meskipun untuk kepentingan pribadi setiap warga negara. Di mana Pasal 8 Undang-Undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi mengandung muatan dan memberikan peluang negara melalui apa aturnya masuk ke ranah pribadi dalam hal ekspresi untuk kepentingan pribadi. Jadi, ternyata dalam konteks Pasal 8, ketika ranah pribadi itu yang sifatnya sangat pripasi, namun jika untuk objek atau model pornografi termasuk satu perbuatan yang dilarang. Kenapa dilarang? Karena model dan objek pornografi itu walaupun masuk dalam ranah pribadi, tetapi model dan objek pornografi itu pada akhirnya itu juga akan diperjualbelikan atau disaksikan atau orang yang menjadi objek itu punya niatan untuk mendapatkan sesuatu atau keuntungan dengan menjadikan dirinya sebagai objek atau model pornografi. Jadi, ranahnya pribasi, tetapi ternyata ranah pribasi itu dimanfaatkan untuk kepentingan yang sifatnya tidak pribasi. Sehingga Pasal 8 itu Undang-Undang Pornografi menjadi sesuatu yang dilarang dan negara boleh masuk ke dalam ranah pribadi tersebut. Namun, Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 48 garis miring PUU strip 7 strip 2010 terkait dengan Pasal 4 Undang-Undang Pornografi. Dalam salah satu kutipan pertimbangan hukum dinyatakan seperti ini, ini Pasal 4. Bahwa Mahkamah juga sependapat dengan dalil para pemohon yang menyatakan bahwa pornografi merupakan tindakan yang melanggar kesusilaan masyarakat dan mengganggu ketetipan umum. Sejalan dengan itu, kalau sesuatu yang mengandung pornografi hanya untuk diri sendiri berarti tidak melanggar kesusilaan masyarakat. Lebih-lebih tidak akan mengganggu ketetipan umum. Karena hanya untuk dirinya sendiri. Bukan untuk diketahui oleh orang lain seperti yang tercantum dalam penjelasan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 44 tahun 2008. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi punya pandangan. Pasal 4 itu bukan untuk ranah yang sifatnya mengganggu ketetipan umum. Yang melanggar kesusilaan masyarakat dalam konteks yang luas. Dalam salah satu pertimbangan dalam putusan tersebut. Itu ranahnya pripasi. Dan juga tidak itu berbeda dengan objek pornografi yang sebelumnya disebutkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini sebetulnya ada di arena atau area yang sangat pripat. Sebagaimana penjelasan di dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Pornografi. Sehingga penggunaan Pasal 4 Ayat 1 tersebut harus dibedakan. Mana membuat untuk bukan di ranah pripasi. Dijadikan model atau objek pornografi. Yang kemudian menghasilkan sesuatu yang bisa menguntungkan orang tersebut. Mana yang sebetulnya areanya sangat pripat. Yang dibuat untuk kepentingan sendiri. Bukan bermaksud dijadikan untuk mengganggu ketetipan masyarakat. Atau mengganggu kesusilaan masyarakat. Atau untuk mendapatkan keuntungan dengan merekam sebuah kegiatan pornografi. Ini tafsir yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Terkait dengan Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-Undang No. 44 tahun 2008. Jadi dengan demikian kita bisa paham. Apa dan bagaimana Pasal 4 itu digunakan. Dan pada situasi seperti apa Pasal 8 itu digunakan. Jadi Pasal 8 kalau kita baca isinya. Setiap orang dilarang dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi. Jadi objek dan model pornografi ini ditapsirkan. Walaupun itu ranahnya pripat tetapi ada maksud-maksud tertentu yang diinginkan oleh orang yang menjadi objek atau model pornografi tersebut. Misalnya untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan sensasional. Tapi bukan ranahnya yang pripasi sebagaimana yang diatur di dalam penjelasan Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang No. 44 tahun 2008. Nah sekarang saya masuk ke Undang-Undang ITE. Pasal 27 Ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik memiliki muatan melanggar kesusilaan. Pasal 27 Ayat 1 ini sebenarnya menekankan kepada aspek pendistribusian. Bukan aspek pembuatan. Jadi pentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Jadi pendistribusian atau membuat dapat diaksesnya. Jadi dokumen elektronik tersebut bisa diakses dan bisa orang lain mendapatkan akses terhadap dokumen elektronik tersebut. Tentu dalam konteks ini adalah konteks yang sifatnya open bar ya. Publik ya. Jadi publik mendapatkan itu atau mendapatkan akses dengan konten yang mengandung kesusilaan. Jadi dia dokumennya elektronik. Kemudian dokumen elektronik itu ada di depensikan dalam Undang-Undang ITE. Saya tidak akan jelaskan itu secara detail. Yang paling penting adalah dalam Undang-Undang ITE ini adalah muatan itu mengandung kesusilaan. Nah muatan yang mengandung kesusilaan ini memang multitapsir. Bisa dia gambar, bisa dia foto, bisa dia suara, bisa dia teks, bisa juga karikatur, bisa juga video. Itu banyak sekali bentuk-bentuk dokumen elektronik yang bisa ditapsirkan mengandung muatan kesusilaan. Namun tidak ada batasan juridis yang tegas ya tentang muatan yang melanggar kesusilaan ini. Kalau objek ketelanjangan ya sudah pasti lah ya. Kalau kekerasan seksual sudah pasti karena ada Undang-Undang Pornografi yang telah memberikan batasan tentang itu. Jadi perbuatan-perbuatan yang mengandung ketelanjangan, persenggamaan, kecabulan, kekerasan seksual sudah pastilah memiliki elemen muatan pelanggaran kesusilaan. Jadi kalau kita benturkan antara Undang-Undang Pornografi dengan Undang-Undang ITE, karena Undang-Undang ITE ada konten atau muatan yang mengandung kesusilaan, Undang-Undang Pornografi telah memberikan batasan apa delik-delik yang disebut sebagai delik-delik pornografi. Kekerasan seksual, kecabulan, persenggamaan, telanjangan atau yang mengandung musuh ketelanjangan atau yang memiliki kemiripan ketelanjangan. Jadi kalau kita benturkan apakah itu muatannya melanggar kesusilaan, ya Pornografi menyatakan itu. Tapi kalau dia teks, kalimat yang disebarluaskan apakah itu mengandung kesusilaan, itu tidak ada batasan juridis yang tegas. Jadi ada gambar dan ada video yang melanggar kesusilaan bisa mengacu kepada Undang-Undang Pornografi. Namun di satu sisi, teks, kalimat yang disebarluaskan kalau itu mengandung unsur kesusilaan, maka tidak ada batasan juridis untuk menyatakan ini melanggar kesusilaan atau tidak. Dengan demikian, maka orang yang menyebarluaskan konten-konten yang mengandung pornografi melalui media elektronik, apakah itu WhatsApp, apakah itu IG, apakah itu Twitter, atau dimasukkan dalam Google Drive sehingga orang lain juga bisa mengakses, maka itu bisa digolongkan sebagai telah memenuhi, atau diduga telah memenuhi unsur-unsur pasal dari 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Namun, tentu juga perlu pembuktian. Apakah benar si A yang telah mendistribusikan? Apakah benar si B yang telah mendistribusikan? Nah, ini perlu keahlian khusus yang dilakukan oleh penyidik siapa penyebar pertama dokumen elektronik yang melanggar atau yang mengandung muatan kesusilaan tersebut. Saya pikir ini ulas kasus kita kali ini, ya, tentang tafsir dari pasal 8, tafsir dari pasal 4, tafsir dari pasal 29 Undang-Undang 4 tahun 2008, serta tafsir dari pasal 27 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Nah, silakan peminat hukum pidana menganalisi sendiri, memberikan pendapat sendiri, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Giselle Anastasia telah memenuhi unsur-unsur pasal tersebut atau belum? Atau punya pendapat lain, ada pasal-pasal lain yang lebih relevan terhadap perbuatan tersebut? Demikian, sampai bertemu pada ulas kasus berikutnya, dan jangan lupa untuk subscribe dan memberikan komentar, serta bunyikan lonceng pada channel ini jika Anda menyukainya. Sampai bertemu pada ulas kasus berikutnya, dan salam hukum pidana. Terima kasih telah menonton!